Yo guys, Serah Gadget bersama Rakrisen disini dan kali ini kita akan membahas laptop terbaik di harga 3 jutaan untuk awal tahun 2022 Nah setelah sekian lama akhirnya kita bahas lagi nih laptop 3 jutaan karena memang pada 2021 akhir kemarin itu laptop dengan harga 3 jutaan itu memang cukup sulit untuk kita temukan Namun syukurnya untuk awal tahun ini kita sudah bisa menemukan beberapa laptop menarik di kelas 3 jutaan Nah bahkan salah satunya itu sudah ada yang menggunakan layar QHD dengan panel IPS Jadi itu udah mantap banget untuk kebutuhan nonton atau entertainment Nah selain itu tentunya ada laptop lainnya yang juga gak kalah menarik jadi kalian simak aja videonya sampai akhir ya Dan sebelum ke nomor yang pertama jangan lupa klik tombol subscribe dulu buat yang belum subscribe Biar kamu mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP Oke terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung ke nomor yang pertama Laptop 3 jutaan terbaik 2022 dibuka oleh Asus Chromebook C216 Laptop ini kita jadikan pemuka karena memang bisa memenuhi mayoritas kebutuhan dari kamu-kamu yang nyari laptop di harga 3 jutaan Yap, laptop Asus ini memang didesain untuk siswa SD, SMP, hingga SMA Jadi fitur-fitur yang ditawarkan udah bisa banget untuk menunjang kebutuhan siswa Seperti bikin tugas sekolah, bikin powerpoint, streaming film, atau nonton di Youtube Hal ini berkat CPU Intel Celeron N4020 yang diduetkan dengan Intel UHD 600, RAM 4GB LPDDR4 2400MHz on-board, dan storage eMMC 32GB Spek tersebut memang gak ada yang spesial sih Tapi penggunaan Chrome OS yang notabene lebih ringan dibanding Windows 10 Membuat laptop ini bisa menjalankan aplikasi-aplikasi pelajar dengan lebih lancar Itu juga yang menjadi alasan utama kenapa Asus memutuskan untuk menggunakan Chrome OS di laptopnya ini Bang, kalau mau main game bisa gak? Sayangnya Asus memang gak mendesain laptop ini untuk kebutuhan gaming ya Jadi kalau kamu mau laptop yang bisa gaming juga Kamu bisa pertimbangkan untuk melirik laptop bekas berkualitas Yang juga akan kita bahas pada video kali ini Ngomongin soal layar, laptop ini membawa layar 11,6 inch TN beresolusi HD Yang dilengkapi fitur touchscreen Yap, laptop ini bisa dijadikan tablet dan bisa dioperasikan dengan menggunakan stylus pen Cuman ya di paket pembeliannya itu belum include stylus pen Jadi kamu harus beli stylusnya lagi Terus soal ergonomis, Asus C214 ini memiliki berat 1,2 kg dengan tebal 2 cm Oh ya, laptop ini juga dilengkapi pelindungan ekstra Sehingga lebih tahan banting kalau gak sengaja jatuh atau kepentok Terakhir, bukan yang terakhir Portnya sendiri sudah lengkap dan sudah ada USB Type-C-nya Laptop 3 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Avita Essential 14 Laptop ini cocok banget buat kamu para pelajar yang gak cuma mentingin laptop untuk ngerjain tugas Tetapi juga pengen beli laptop yang stylus Yap, dengan modal 3 jutaan, mentok-mentok 4 juta, kamu udah bisa dapetin laptop sekeren ini Bahkan sejauh mata memandang nih, laptop ini terlihat seperti laptop 7-8 jutaan Jadi udah pede banget lah kalau dibawa ke sekolah atau tempat tongkronganmu Nah, di dalam bodi stylusnya ini terdapat CPU Intel Celeron N4020 Yang ditemani Intel UHD Graphics 600 RAM 4GB DDR4-3200MHz on-board Dan SSD 128GB M.2 MPME Speknya memang cukup standar Tapi udah bisa kok untuk dipakai melibas tugas-tugas sekolahmu Selain itu, Avita Essential 14 ini juga udah enak banget buat dipakai nonton film, nge-trekor, atau streaming YouTube berkat layar 14-inch IPS Full HD-nya Jujur, ini merupakan hal menarik lainnya selain desainnya tadi Layar IPS beresolusi Full HD Setidaknya itu yang tertulis di websitenya Avita ya Dengan spek layarnya ini, laptop Avita ini bisa aku bilang salah satu yang terbaik dalam hal perurusan layar untuk kelas harga 3 jutaan Apalagi nih, baterainya diklaim bisa bertahan hingga 10 jam non-stop saat dipakai nonton Dari segi ergonomi sendiri, Avita Essential 14 ini memiliki berat 1,35 kg dengan tebal 2 cm Dan portnya udah cukup lengkap, tapi memang belum ada USB Type-C-nya Laptop 3 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Axios Limbook 13 S1 Jika kamu cari laptop yang layarnya bagus, the best, terbaik di harga 3 jutaan Laptop ini adalah jawabannya Dibekali layar 14-inch IPS beresolusi QHD 2K 2K Bikin laptop ini tuh kalau dilihat dari layarnya aja bisa nyaingin laptop-laptop belasan juta Saking bagusnya layarnya ini Tentunya kegiatan seperti nonton film, streaming Youtube, atau segala aktivitas yang berhubungan dengan layar Semua juga berhubungan dengan layar ya Itu udah nyaman banget dilakukan di laptop ini Ditambah lagi speknya udah oke punya buat kebutuhan sekolah Seperti CPU Intel Celeron N4020, grafis Intel UHD Graphics 600, RAM 6GB DDR4 Onboard, dan SSD 128GB SATA Kombinasi tersebut membuat laptop ini udah bisa menjalankan aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint dengan lancar tanpa hambata Terlebih lagi baterai 4000 mAh-nya itu sudah bisa bertahan hingga 4-5 jam saat kita gunakan laptop ini untuk kerjain tugas Nah buat yang doyan bawa laptopnya ke sekolah, ASIO Slimbook 13 S1 ini memiliki bobot yang tergolong ringan, yaitu hanya 1,2 kg Ini sih pundak friendly banget, khususnya buat kamu-kamu para pelajar yang beban hidupnya belum terlalu banyak Untuk portnya juga udah oke, ada audio combo jack, micro SD reader, dan 2 buah USB Tapi memang sayangnya belum ada USB Type-C Laptop 3 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Lenovo ThinkPad X260 Nah yang tadi pengen laptop yang bisa dipakai gaming, laptop ini adalah jawaban untukmu Meskipun laptop ini bekas ya, tapi performanya itu sudah bisa menyaingi bahkan melebihi Intel Celeron yang biasanya kita temukan di kelas 3 jutaan Menggunakan Intel Core i5-6200U yang dikombinasikan dengan Intel HD Graphics 520, RAM 4GB DDR4, dan pilihan storage SSD 128GB atau harddisk 500GB Membuatmu udah bisa mengandalkan laptop ini untuk menemanimu dalam mengerjain tugas sekolah, cari insight di Youtube, belajar ngedit tipis-tipis, hingga bermain game Yap, kamu udah bisa mainin game ringan seperti CSGO, Valorant, bahkan Genshin Impact dengan lancar di laptop ini Buat yang lebih doya nonton, laptop ini dibekali layar 12,5 inch TN beresolusi HD yang tergolong oke untuk kelas 3 jutaan Namun yang perlu dicatat nih, karena Lenovo X260 ini adalah laptop bekas, jadi performa baterainya tentunya udah turun drastis Laptop ini cuma bisa bertahan hingga 1-2 jam jika dipakein tugas, jadi pastikan kalau kamu selalu sedia colokan ya Oh iya, laptop ini meski keluaran lama, tapi udah cukup ergonomis dengan tebal 2 cm dan berat 1,3 kg Portnya juga gak ketinggalan jaman, sangat lengkap untuk kebutuhan belajar Laptop 3 jutaan terbaik 2022 yang terakhir adalah Toshiba Dynabook R734 Laptop busutan perusahaan matahari terbit ini cocok banget buat kamu yang mentingin performa dan pengen punya storage yang lega Pasalnya dengan budget 3 jutaan, kamu udah mendapatkan laptop dengan RAM 8GB DR3A ya Dan memiliki SSD 256GB SATA, ini lega banget untuk kelas 3 jutaan Spek lainnya juga gak kalah menarik seperti CPU Intel Core i5-PAT310M yang berduet dengan grafis Intel HD Graphics 4600 Nah kombinasi speknya ini kalau kita gunakan untuk ngerjain tugas, itu tentunya udah lanjai alias lancar jaya Terus kalau mau edit-edit tipis di Photoshop atau Premiere Pro juga udah bisa Ya dengan catatan sih, harus sering sabar-sabar aja sih Dan kalau buat gaming, itu juga udah bisa CSGO, Genshin Impact, dan Valorant udah bisa kamu mainkan dengan lancar di laptop ini Toshiba Dynabook R734 ini hadir dengan layar 13,3 inch DN beresolusi HD Kualitasnya sendiri menurutku udah oke ya untuk kelas 3 jutaan Tapi lagi-lagi ya, karena ini adalah laptop bekas, jadi performa baterainya gak bisa kita ekspektasikan lebih Saranku sih kamu harus selalu deket-deket dengan colokan ya, apalagi kalau kamu sedang ngerjain tugas yang penting Karena gak seru kan ketika kamu udah mau nyelesain tugasnya, eh tiba-tiba laptopnya mati Untuk ergonomis sendiri, laptop ini memiliki berat 1,5 kg Dan portnya sendiri juga udah lengkap, tapi memang belum ada USB Type-C-nya Ya wajar sih ini keluaran lama ya Yo guys, itu dia 5 laptop 3 jutaan terbaik untuk kamu di awal tahun 2022 List lengkap beserta link pembelian dari laptop-laptop tadi bisa kamu akses di kolom deskripsi ya Di sana juga udah ada rekomendasi laptop lainnya, ada yang harga 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta Sampai laptop gaming semuanya ada, jadi langsung aja kamu cek deskripsinya Dan buat kamu yang punya request, saran, atau kritik bisa langsung cantumkan aja di kolom komentar ya Oke, thank you for watching dan like kalau kamu suka, dislike aja kalau gak suka Dan kita ketemu di video selanjutnya Kayaknya komentar cepat, bakal aku pake deh Ayam